Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sandra Octaviani Umur 22 tahun Asal musuh kelahiran Sintang Tempat tinggal sekarang Kota Baru, Bang PGA Agama Awal Katolik Awal Katolik Awal saya mengenal Islam Sejak saya duduk di bangku SMA Jadi dulu di lingkungan saya Mayoritasnya Islam Dari sana saya banyak melihat Dari cara ibadah Hidupan sehari-harinya Sepertinya tentram dan namai Dan mulai dari situ Saya mulai banyak belajar Dan mulai banyak bertanya Awal mula tertariknya saya pada Islam Tertariknya karena Pertama dari Al-Qur'annya Dimana semua sudah diatur di dalamnya Mulai dari kehidupan sehari-hari Sampai yang hal terkecil pun Kemudian dari cara beribadahnya yang begitu kusyuk Saya pun mulai semakin menyukai Menyukai dan ingin belajar banyak Untuk kesehatan keluarga Ketika saya masuk Islam Ya keluarga kecewa Terutama kedua orang tua angkat saya Jadi saya tidak diperbolehkan lagi Untuk tinggal di sana Karena Dari cara makannya yang berbeda Dan sehari-hari yang berbeda katanya Dan kata ibu saya Kalau mau semuanya balik lagi Seperti semula Saya harus balik ke kepercayaan saya Yang dulu Jadi seperti itu Respon dari orang tua saya Nah namun dari respon Abang kandung saya sendiri Dia responnya netral Jadi menurutnya Jika lo itu yang terbaik Silahkan jalani Dan untuk Menjalannya bersungguh-sungguh Jadi hambatan yang Saya alami selama proses Awal ingin masuk Islam Ialah Tentangan dari keluarga pastinya Terutama dari kedua orang tua Yang dimana mereka sangat menolak Kemudian dari teman yang seagama Juga menantang Dengan keputusan saya tersebut Jadi selama saya ketahuan wajah Islam Fasilitas seperti motor Semua yang berhubungan dengan pemerintah orang tua Sudah tidak diberikan lagi Jadi Pada intinya Kesempatan saya seperti Belajar ngaji, sholat Dan untuk Untuk saya mengetahui Islam Maksudnya untuk belajar Islam Benar-benar dibatasi Jadi dulu Awal masuk Islamnya itu Di kampus Jadi waktu lagi Pelajaran agama Nah setelah saya mengajukan Beberapa pertanyaan ke dosen Tak lama kemudian tuh dosen Nanya ke saya kan Mau langsung syahadat atau Jadi saat itu pun Saya langsung Mengucapkan syahadat Depan satu kelas Dari situlah saya mulai Menjadi Islam Dan di rumah Saya mulai belajar Seperti belajar mengaji sendiri Dan juga di luar Di luar kampus Juga belajar ngaji Saya juga belajar Sholat di rumah Jadi ada panduan Yang dikasih Dikasih rosen Kayak panduan Buku gitu Panduan sholat Saya belajar dari situ Dengan membacakan niat Dan surat pendek Yang saya hafal Saya Saya sholat di rumah Itu Di dalam kamar Jadi setiap Kayak azan gitu Saya kunci pintu Baru saya sholat Nah Setelah berselang Beberapa hari Ibu saya Masuk kamar Jadi Dia udah mulai curiga kan Disitu kan Jadi dia Keledah kamar Nemukan Sajadah sama Mekena Saat itu Saya lagi di kampus Dan terlama Saya pulang Langsung ditanya Ini untuk apa Saya bilang Saya cuma belajar-belajar Tapi Walaupun Saya cuma menjawab Kayak gitu Dia tuh Tetap gak setuju Langsung Sajadah sama Sajadah sama Mekena dibuang Nah Dari situ Saya kayak Fasilitas dari motor Dan Yang lainnya Dari orang tua Udah gak diberikan lagi Setelah itu Saya nanya-nanya Ke dosen gitu kan Untuk bisa tinggal di rusun Nah Beberapa hari Setelah saya nanya ke dosen Untuk urusan rusun itu Saya Berniat untuk Keluar dari rumah Nah karena Karena Kata ibu saya Dia tidak mau tinggal Dengan orang yang beda agamanya Jadi saya memutuskan Untuk pergi dari rumah Setelah itu saya Mesan ojek online kan Jadi Sebelum saya pergi itu Kena maki-maki saya Jadi Saya Langsung saja Memberanikan diri Untuk segera pergi Jadi saya memutuskan Untuk tinggal di rusun Selama beberapa bulan Nah disitu Kegiatan saya Sambil Sambil bekerja Paru waktu Di cafe resto Jadi pulangnya Agak larut malam Jadi Saya kurang bisa Mengikuti aturan Yang ada di rusun Jadi saya Mutuskan untuk keluar dari rusun Dan tinggal di tempat kerja Nah setelah Tinggal di tempat kerja Beberapa bulan Saya sempat Menghubungi Abang saya Yaitu Abang kandung saya Yang pertama Jadi saya Meminta izin Untuk tinggal di rumahnya Yang Berada di Pontianak Jadi saya Diizinkan Untuk tinggal di sana Tanpa syarat apapun Jadi saya Tinggal di tempat Abang saya juga Tidak cukup lama Karena Jarak ke kampus Dan jarak ke tempat kerja Itu lumayan jauh Jadi selain Ongkosnya juga Saya perhitungkan Jadi Saya putuskan Untuk tidak tinggal Di sana lagi Pun saya Pulangnya Larut malam Jadi Jarak yang jauh Membuat saya Untuk tinggal Tidak tinggal di sana lagi Setelah itu Tak berapa lama Teman saya Menawarkan saya Untuk tinggal bersama Dan Dan saya pun tinggal di sana Dan saya putuskan Untuk tinggal bersama Teman saya Dan bersama keluarganya Di sana Saya Tinggal bersama orang tuan juga Saya tinggal di Kota baru Di Gang PGA Dia Dulunya teman Sekelas Jadi setelah Saya memisahkan diri Dari keluarga Saya bertahan hidup Dengan Kerja paru waktu Kerja di cafe Kerja di cafe Noresto Selama beberapa bulan Dan saya juga Mengisikan Penghasilan saya Untuk saya tabung Nah dari tabungan ini Saya Mengisikan Lumayan Lumayan untuk Saya resign Karena Saat saya resign Saya ingin Buka usaha Dan Setelah saya Saya menyampaikan Niat Niat saya resign Kepada bos saya Dan bos saya pun Mengizinkan Nah jadi saya Memutuskan untuk Buka usaha Usaha sendiri Itu usaha burger Jadi mulai dari Saya cari lapak sendiri Cari lapak sendiri Dan Membuat meneluh Juga sendiri Nah semua itu Saya lakukan sendiri Nah saya Mencoba Menirikan stand saya Di Podomoro Nah itu hanya Bertahan sampai Satu bulan Karena saya rasa Penghasilannya Kurang mencukupi Karena juga Pengeluarannya Begitu besar Jadi semua itu Tidak cukup Untuk menutupi Untuk menutupi Pengeluaran yang ada Jadi saya Memutuskan untuk Beralih ke online Jadi Jual burgernya online Selain menjual Burger online Saya juga Juga ada sampingan Jadi saya Mencoba untuk Ojek online Jadi disela-sela Ada ruang kosong Saya Menyempatkan Beberapa jam Untuk Ojek online Nah dari situ Saya mengumpulkan Uang untuk Bisa Menyewa lapak Kembali Agar bisa Lebih ramai lagi Pelanggan burgernya Jadi tidak hanya Di online saja Tapi juga ada Tokonya Dan alhamdulillah Untuk Untuk biaya Untuk biaya kuliah saya Saya mendapatkan Bidik misi Dari kampus Nah Bidik misi itu Itu juga sangat membantu Saya Untuk jajan Juga Lumayan mencukupi Jadi Mulai dari Pendapatan Ojek online Pendapatan burger Dan juga Beasiswa Itu semua Alhamdulillah Mencukupi Kebutuhan sehari-hari saya Dan juga Mencukupi Biaya kampus saya Motivasi dan dorongan Terkuat saya Motivasi dan dorongan Terkuat Dukungan dari kawan-kawan Terus ada juga Dari kenalan Karena mereka juga Tahu saya suka Mengenai Islam Jadi saya banyak bertanya Jadi Mereka juga cukup Menjawab pertanyaan Dari yang Saya ajukan Jadi mulai dari situ Saya mulai Tertarik Dan Saya rasa Saya mulai yakin Untuk Menjalani diri Menjadi Islam Kesannya Selama masuk Islam Ngerasa ibadahnya Lebih kusuk Jadi orang yang Lebih Jauh bersyukur Jauh lebih Jauh menjadi orang yang Lebih sabar Dan jadi Tahu mana sesuatu yang Banyak manfaatnya Ketimbang mudaratnya Yang saya sukai Dari Agama Islam adalah Terutama Al-Qurannya Yang saya tahu Dimana Al-Qurannya itu Sudah lama ada Namun Sampai saat ini Tidak ada sedikitpun Isi dalamnya yang berubah Kemudian Yang saya suka Solidaritasnya Terus Toleransinya Dan juga Tata cara ibadahnya Jadi yang saya rasakan Saat menjalankan Idul Fitri Yang pertama itu Rasanya lega Senang Akhirnya bisa menjadi Seorang muslimah Selain itu Bisa menjalani Semua itu dengan Keluarga yang baru Jadi harapan saya Untuk saat ini Dan kedepannya Dalam proses Saya menjadi seorang muslimah Semoga bisa menjadi Seorang muslim Yang bertakwa Bisa juga Menghafal Quran Dan Bagaimanapun Kedepannya Tetap Tetap dalam agama Islam Tetap mengikuti Perintah Dan menjauhi larangannya Serta dapat Bermanfaat bagi orang lain Terutama Orang-orang terdekat saya Ada juga Pesan-pesan Untuk Kawan-kawan Yang ingin Masuk Islam Dan mengenal Islam Jadi Menurut saya Jika memang Sudah ada niatnya Sertakan pula Dan tindakannya Karena Jika Hanya niat saja Dan menunggu Kelak Mungkin kita akan Menyesal Karena kan Umur Tidak ada yang tahu Jadi entah hari ini Atau besok Segerakan Maksudnya Segera laksanakan Niat baik itu Apapun Konsekuensinya Tetap hadapi Jadi Mau kehilangan Harta Keluarga Atau yang lain itu Pasti nanti Kedepannya digantikan Dengan yang lebih baik Selain itu Pesannya Harus yakin Kita memilih agama itu Karena Allah Jangan sampai Karena manusia Mungkin nanti Kita akan menyesal Atau Lain sebagainya Selain itu Harus Sungguh-sungguh Belajarnya Belajar Islamnya Dan kata Ustadz saya Jangan Lihat siapa Ustadznya Tapi Lihat sesuai Sesuai Dia ajarannya Dengan Dengan Yang ada di Quran Dan sunnah-sunnah Tidak 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 Terima kasih telah menonton